Halo Halo selamat malam teman-teman subscriber juga para viewer Bayu Putra Motor Hai ini kami sedang ada PR bro kita sedang lembur ya kita bawa pulang ke rumah ini ini ada satu kompresor punyanya Mitsubishi ya ya udah punya Victor bro nih kita mau pasang ring pistonnya kompresor ya nih kita mau mulai saja langsung begini bro untuk videonya ini kita mau pasang stang pistonnya bro oke Hai tank piston kita pasang dulu ya bro ya untuk kompresor kompresor punyanya Victor atau Mitsubishi pusok Hai ini caranya seperti ini bro ini ada coak ya Bro ya untuk oli Hai kita pasang dulu seperti ini Bro pelan-pelan Hai kebroni tempatnya agak sempit ya jadi nanti akan kita lepas pistonnya untuk pengencangannya Bro Hai dan sekaligus nanti akan kita masukkan untuk ringnya ke buring Hai kebroni ini untuk pengancing sekaligus ring ya Bro ya untuk baut Hai stang pistonnya Bro Hai nih murnya Hai untuk ukurannya mur 12 bro Hai kita pasang dulu ya Bro ya seperti ini Bro kita harus hati-hati-hati supaya kop metalnya tadi tidak turun Bro Hai ke nanti tinggal satu ini satunya lagi Bro kita pasangkan ringnya ataupun pengancing bautnya Hai nah itu kita murur kita pasang Bro hai 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 oke bro karena tempatnya sempit seperti ini ya jadi harus hati-hati pelan-pelan saja yang penting bautnya terpasang seperti ini ya nanti untuk pengancangannya pistonnya kita lepas aja bro sekaligus nanti untuk memasukkan ringnya ke buring ya bro ya ya kita pepetkan dulu bro ngurnya bro oke bro sudah terpasang tinggal kita lepas nih untuk pen pistonnya bro kita lepas dulu pengancangnya setelah itu kita keluarkan bro kita dorong saja seperti ini supaya pen pistonnya keluar bro ini untuk melepaskan piston supaya nanti lebih mudah untuk pengancangan bautnya lebih leluasa ya bro ya kita keluarkan dulu seperti ini sekaligus nanti untuk pemasangan ring pistonnya bro ke buring ya kita keluarkan dulu pennya seperti ini kita dorong saja oke terlepas nah ini bautnya sudah kelihatan ya bro ya ini tinggal pengancangan bro biar lebih leluasa seperti ini ya jadi pengancangan lebih maksimal bro oke bro ini harus maksimal pengencangannya bro biar tidak terlepas kita maksimalkan menggunakan kunci sok seperti ini oke cukup kita coba dulu bro pergerakan stang pistonnya untuk sepeleng juga berputarannya seperti ini seperti ini kita coba putar-putar ini sudah enak ya bro ya enggak macet halus udah nanti tinggal pemasangan saja bro untuk ring pistonnya ya bro ya oke bro persiapan kita mau pasang ring piston bro untuk kompresor mejo bc kuso ini punya victor ini kita menggunakan clamp saja bro tidak menggunakan track ya kita hanya mempergunakan clamp selang radiator untuk mempermudah pemasangan ring piston seperti ini bro nah ini ring kita track seperti ini menggunakan clamp saja setelah itu kita pasang ring pistonnya bro seperti ini ya setelah itu kita pasangkan di boringnya bro seperti ini ya kita luruskan setelah itu tinggal kita setelah itu tinggal kita sedikit kita kita masukkan seperti ini ya setelah ring masuk tinggal kita kendorkan dan kita tekan-tekan seperti ini ini ring sudah masuk ke boring ya bro ya tinggal kita lepaskan saja untuk clamp selang radiatornya ataupun trackernya oke setelah itu kita kita pasang lagi bro ke setang piston ya ini kita mau pasang pennya bro kita pasang pen piston kita luruskan seperti ini bro untuk lubang stang pistonnya dengan lubang piston kita usahkan lurus setelah itu kita dorong pen pistonnya kita dorong terus bro nah ini sudah masuk bro nah ini sudah masuk bro pen piston sedikit demi sedikit sudah masuk ke pistonnya oke kita dorong lagi bro supaya kita nanti nanti pengancingnya ataupun lubang pengancing yang di piston kelihatan itu namanya sudah mentok ya kita dorong seperti ini kita lepaskan kita lepaskan sedikit lagi bro ya setelah itu tinggal persiapan kita ambil pengancingnya bro ataupun sepi ya kalau bahasa sini kita menamakan sepi atau pengancing kita pasang pengancingnya bro seperti ini pemasangannya oke sudah masuk pastikan dulu pengancingannya sempurna kita putar nah ini sudah sempurna pengancing ya bro ya oke bro tinggal kita masukkan satu ring piston lagi bro ini yang bagian bawah ya nah ini ring piston ini kita masukkan ya ini caranya nanti kita dorong menggunakan dua obeng ya bisa obeng min atau obeng plus nah ini udah mentok di ring piston lalu kita dorong seperti ini bro ini ring pistonnya ujungnya kita dorong dan burungnya kita tekan bro seperti ini kita dorong bro nah ini udah masuk bro ring piston sudah masuk ke burung oke karena itu kita bersihkan ya untuk burungnya dan kita luruskan dengan baut bautnya kita luruskan posisi bautnya bro ini ada empat buah baut lalu kita tekan ke bawah bro lalu kita tekan ke bawah bro lalu kita tekan ke bawah bro oke bro ini nanti dikasih lamp ya agar kompresinya tidak bocor ataupun olinya bocor bro oke ini sudah kita masukkan tinggal kita baut baut bautnya ke bawah bro kalau kita masukkan raya lewat paut bautnya gak baut dulu keempatnya sampai benar-benar kencang ya maksimal ya bro ya Oke bro Tinggal kita coba Putar Dan kita lihat Posisi permukaan pistonnya Seperti ini, kita putar Ini rata ya Tidak nongol pistonnya Kita pastikan tidak mentok di Stendernya ya bro Ataupun di headnya Kita bersihkan sebelum kita pasang headnya Ini persis ya Seperti mesin Cuma ini Kompresor Untuk menghasilkan angin Kalau ini tidak memakai Packing ya bro Kita lem saja seperti ini Supaya kompresinya tidak Tidak bocor keluar bro Kita ratakan Supaya Benar-benar rapat bro ya Nanti Kita bersihkan Hopnya Nah itu kita luruskan Seperti ini Oke Tinggal kita pasang baut dautnya bro Kita kencangkan semuanya Kita silang Oke bro Pemasangannya sudah selesai Mudah-mudahan Video ini bermanfaat ya bro ya Terima kasih Sampai ketemu lagi Di video kami berikutnya Tampak ketemu lagi Sampai ketemu lagi Tampak ketemu lagi Terima kasih Terima kasih.